Selamat datang di Ciri Riko, ini adalah Asus Zenfone 7 Handphone mantan flagship yang saya beli seharga 2,5 jutaan Handphone ini chipsetnya pakai Snapdragon 865 Yang skoran tentunya tembus di 812 ribu Dan untuk saat ini, handphone ini baterai helenya itu di kisaran 86% ya Saya pakai aku baterai Di video kali ini saya akan coba tes purple gaming dari Asus Zenfone 7 Apakah handphone ini masih bisa diajak buat gaming? Kita akan langsung mulai saja game yang pertama, Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact menggunakan Asus Zenfone 7 Dan di sini dia ada IPS meter, di sini juga ada IPS meter Ini pihak ketiga, yang ini malah agak kurang sinkron guys Kurang real loh, ini kan harusnya 60 fps nih 60 fps banget, tapi di sini kebacanya cuma ngebug guys Jadi malah pihak ketiga yang ngebug ya untuk IPS meternya Jadi tidak bisa kita pakai ini IPS meter yang dari sini nih Dan di sini untuk settingan grafiknya, saya setting di posisi medium 60 fps ya Boleh banget ya settingnya di sini Dan kita akan langsung saja, di sini ada sedikit musuh Ini kalau masih adem banget sih ya 50-an 60 ya Untuk brightnessnya ya, saya lupa kasih tau, saya akan setting di kisaran ya mungkin ini berapa nih? 70% ya Untuk volume juga kisaran 70% Dan di sini IPS-nya masih cakep nih 50-an 50-an IPS ya Ini kita bicara Sumeru City guys Dan untuk suhu memang cukup cepat naik nih Sekarang terpantau di 42 derajat Dan IPS-nya masih cakep guys Ini kalau gini cakep loh Ini kita bicara settingan medium ya Dan sekarang kita di Fontain City ya Kita rendering paling berat ya di sini yang banyak store-nya Segala macem Dan ini untuk IPS 49, 58, 53, 50 guys ya Jadi sesekali gejal atak ke 40-an Tapi overall masih di kisaran 50-an IPS guys Ini sih angka yang udah terbilang keren sih Saya cukup kaget sih Karena gue tidak begitu berharap banyak sih ya Tapi ternyata Snapdragon 865 masih lumayan-lumayan juga loh ya Kita bicara ini handphone second mantan flagship guys ya Yang sudah bertahun-tahun usianya Tapi buat main game masih keren banget ini ya Kita akan coba pergi lawan boss ya Ini di Maply Yellow guys Masih bisa 50-an IPS Kita lawan boss ya Dan ini ketika lawan boss Masih bisa di 50-an IPS loh Gak nyangka loh Gue bener-bener gak nyangka guys Dengan performa dari Asus Zenfone 7 ini Gue gak expect bisa sebagus ini Dan ini juga udah panas banget Gila suhu baterainya udah terpantau di 47 guys Gak nyangka banget ini Gue bener-bener gak nyangka banget Masih overall 50-an IPS ini ketika lawan boss loh Dengan suhu yang sudah terpantau cukup panas guys Itu suhu baterainya terpantau udah di 48 derajat loh guys 48 derajat guys Kita masuk ke domain di Inazuma Dan ini 60 ya 50-an 60 IPS Kita akan coba lihat Ini 50-an angka gede guys Kita keluarin semua guys Masih 50-an IPS guys Bismillahirrahmanirrahim Ayy ajib banget ini Gue jadi yang takut guys Gue yang takut Kalau misalnya stabil gini Karena panas ini Sudah 48 derajat Ini udah 49 anjir Ini batin 49 Kalau gue scan kaya-kaya berapa suhnya ya Kita akan coba lihat Panasnya agak di tengah sini ya Kalau di belakang Coba gue scan Panasnya tuh agak di bagian tengah tuh ya 46 47 Anji 47-an guys Kasian 48 ini Gue yang kasian ke handphonenya Anji kasian sih Serius guys ya Kita sudah selesai Saya main sobat 11 menit ya Dan untuk baterai sisa 96% Ini adalah FC Mobile Menggunakan Asus Jamfone 7 Untuk setelan grafiknya Dikebuka sampai ultra high ya Jadi udah rata kanan banget Dan kita akan langsung play saja Main head to head Dan ini Sudah pasti 60 fps ya Gila-gila guys Jadi stabil banget Dan 60 fps Tidak kawan sama sekali Dan tuh suhu ini Ketika main 1 match ya Di kisaran 3 tujuan Mungkin ini tidak terlalu Yang berat-berat banget ya Di belakang ini Sudah menuju 40 derajat Ini total main 6 menit saja Untuk baterainya Sisa 94% Ini adalah Warzone Menggunakan Asus Jamfone 7 Di sini untuk setelan grafiknya Dia kebuka Cuma sampai mid saja Gue akan mainnya di mid Frame rep Dan kita akan mainnya di 60 fps ya Kita akan langsung Main Battle Royale saja Ini kalau masih di atas ya Di helikopter ini Masih bisa 60 fps ya Mati gue kayak gini Oh nggak juga Ini masih di Kanan kiri Suhunya sudah 47 derajat guys APS sih masih mantep sih ya Kisarannya 50 fps gitu guys Nah anji gue nembak dulu aja Masih mati guys Ini gue main 7 menit saja ya Untuk fps masih bisa di kisarannya 40 sampai 50-an Tapi suhunya ini panas banget ya Ketika gue scan ini Udah mau mencapai 45 derajat guys Di belakang mah Wah kita coba lihat Sudah 46-an guys Mau menuju 47 Total main selama 8 menit saja Untuk baterainya Sisa 89% Ini adalah KX strip Menggunakan Asus Zenfone 7 Di sini gue cukup kaget Dengan settingan grafiknya ya Sudah tidak ada settingan Untuk melock fps ya Kok jadi tidak ada guys ya Dan kalau 30 fps Ya harusnya sih Tidak ada kendala sih ya Agak disayangkan aja gitu Padahal ini chipset flagship ya Tapi malah dikunci fpsnya guys Kita akan coba balapan dulu ya Ini Midtown Sprint Ini gue ingin harusnya 30 fps Gue ingin bisa lancar sih Eh kagak belok Ya suwe deh Jadi ini gue udah main ya Sekitar 5 menit Dan sofa stabil 30 fps stabil guys ya Tidak ada keluhan Cuman suhu udah lumayan naik nih Kalau gue scan di depan Ini mencapai 42 derajat Kalau gue scan di belakang ini Wih gila ya di belakangnya ya Ngeri banget coy 44 Tepatnya sisa 85% Ini adalah Hunter of Kings ya Game yang banyak di request Soalnya teman-teman di sini Di sini untuk setelan grafiknya Dia memang kebuka semua ya Tapi gue mainnya di 60 fps aja guys ya Tapi grafiknya gue mainnya Ini bener-bener di rata kanan nih ya Bener-bener sudah sangat max banget Dan kita akan langsung main ranked ya Oke ini sudah mulai Golight ini dia Kayak perpaduan Antara Mobile Legends Dengan White Reef Bisa saya katakan Ini lebih baik Dibandingkan dengan Mobile Legends ya Teman-teman nih Ketika dia masuk rumput tuh Kalau sekarang Mobile Legends Masuk rumput udah gak goyang guys Tuh Ini mati lagi nih tanknya nih Oh 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 stabil banget 60 fps ya tidak keluar sama sekali paling panasnya aja ini guys ya kita coba scan dia mencapai 43an ya di depan ini belakangnya panas banget ya Apakah harus direpasta ulang guys ya tetap main selama 14 menit ya untuk baterainya sisa 78% ini adalah eFootball 2024 menggunakan Asus Zenfone 7 di sini untuk setting graphicnya gue pasti settingnya ke rata kanan high 60 fps dan kita akan langsung seperti biasa kita akan mainnya trial made yang paling penting settingnya ini ke Superstar terus day yang penting mainnya di day 45 fps guys ditahan 45 gitu ditahan 45 guys anjir guys ya 45 karena jalannya 45 PS jadi ya tergolong adom ya dari tadi sulturnya cuma 42 derajat guys stabil banget ya 45 fps terlalu keluhan dan tuh suhu ya cuma sampai 4.1 saja di belakang menuju 4.3 ya dan ini gue main 9 menitan ya untuk baterainya sisa 75% ini adalah PUBG Mobile menggunakan Asus Zenfone 7 untuk setelan grafiknya dia kebuka port ekstrim ya sampai HD ekstrim sayang banget ya belum kebuka untuk yang 90 fps gue akan mainnya di smooth ekstrim aja anti-reasingnya 4 kali dan kita akan sebiasa mainnya even ala dini ya untuk gyro tidak ada perlu khawatirkan ya karena dia sudah pakai hardware gyro dan ini sudah pasti responsif banget kanan kiri atas bawahnya eh wadah ini woy anjir gila banyak banget coy woy anjir gila woy anjir gila koteknya woy anjir gila Uuuuh mantep ini ya elah dan ini saya total main selama 28 menit so far sangat stabil 60 fps ya tidak ada keluhan sama sekali serius guys ya touchnya juga enak jeruknya juga enak ya kalau di scan di depan itu cuma sampai 43an saja guys nggak paras-paras banget tapi pas di belakangnya ini loh ya sepertinya handphone ini butuh repasta ulang guys ini kalau di repasta ulang saya pikir pasti jadi makin gacor ini dan untuk baterainya sisa 63% ini adalah mobile legend menggunakan Asus Zenfone 7 untuk setelan grafiknya gue setting ke Ultra Super ya jadi dia ini benar-benar bisa jalan di 90 fps dan kita akan langsung push rank saja semoga bisa mendapatkan kesempatan memakai lancelot lagi oke ini gue dapatnya pakai e-retail ya karena lancelotnya diambil musuh guys selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam handphone gaming